Pemirsa Perumda Air Minum Tirta Mangutama Badung menemukan strategi baru untuk memperlancar layanan air minum di daerah-daerah dengan topografi tinggi. Strategi itu berupa sistem injeksi pada jaringan air minum sehingga air bisa tetap mengalir ke pelanggan. Hal itu dikemukakan di Rut Perumda Air Minum Tirta Mangutama Badung, Ketut Golak, didampingi Dirtek Wayansuyase dan Dirum Ideayu Eka Dewi Wijaya seusai acara bersih-bersih sampah plastik di instalasi pengolahan air IPA Estuari Dam Kuta. Menurut Ketut Golak, hal ini akan menjawab persoalan air di daerah bertofografi tinggi seperti di Ungasan, Kutuh, Pecatu, dan sekitarnya. Secara teknis mobil-mobil tangki air akan tetap dikirim ke wilayah selatan. Air tangki ini diinjeksi atau dimasukkan ke jaringan-jaringan PDAM yang mengarah kepada pelanggan. Dengan begitu pelanggan akan tetap memperoleh layanan air. Mobil tangki ini tak lagi menunggu mobil tetap memasuk air selanjutnya diinjek ke jaringan yang ada. Kontribusi IPA ini adalah 500 liter per detik yang mampu memberikan aliran dari legian juga bahkan seminya. Nah ini sangat vital sekali kalau hal ini nanti tidak kita jaga, nanti kita tidak mampu berproduksi dengan maksimal. Ketut Golak menegaskan akan segera mengoperasikan reservoir yang ada di Sili Gita. Jika reservoir ini beroperasi, pasokan air dipastikan tak akan terganggu lagi. Pengoperasian reservoir ini memerlukan investasi sekitar 18 miliar. Saat ini pihaknya masih menunggu dana penyertaan PMK Badung melalui APBD. Namun jika itu tak bisa, PDAM akan berupaya melakukan investasi secara mandiri. Pertama, bagaimana kita mampu memberikan suatu pelayanan yang maksimal, terutama sekali di wilayah-wilayah yang sekarang adalah musim ekstrim sekali. Namun di daerah-daerah topografi tinggi kita akan lakukan satu simulasi, kita akan fungsikan reservoir yang ada di Sili Gita atau UPA, karena tentu nanti akan memberikan dampak terhadap pelayanan yang lebih baik. Dirtek Perumda Air Minum Tirta Mangutama Badung Wayansuyase menambahkan pihaknya saat ini tengah melakukan uji coba dua unit pompa. Setelah uji coba, pompa ini mampu mengalirkan air 75 liter per detik. Hal ini juga akan mampu menstabilkan pasokan air ke pelanggan. Kalau di dalam hal pelayanan kita di daerah selatan, sekarang kita sudah pasang pompa, lagi dua. Dengan target bisa kita nambah pengaliran daerah ungasan itu lagi 75 liter per detik. Baru ditoba satu pompa, sudah mampu hampir 90 liter per detik. Sekarang masih kita akan uji coba mungkin minggu depan bisa realisasi. Dan kita lanjutkan juga optimalisasi di jaringan-jaringan dengan metode penggantian atau pengaliran bergilir. Sementara terkait pentingnya gerakan bersih-bersih sampah plastik, Dirut Ketut Golak menyatakan agar masyarakat jangan membuang sampah di aliran sungai. Sampah khususnya plastik akan membuat air baku menjadi tercemar. Khusus IPA Estuari Dam mampu berkontribusi hingga 500 liter air per detik. Air ini merupakan air baku untuk pasokan kelegian, seminyak, hingga nusa dua. Karena sangat vital, aksi bersih-bersih ini pun dilakukan di IPA Estuari Dam Kuta. Pada aksi bersih-bersih yang diikuti ratusan karyawan dan karyawati perumda air minum Tirta Mang Utama mampu mengumpulkan dua pick-up sampah plastik. Sampah ini rencananya akan diolah dengan pola reuse, reuse, dan recycle. Tim Liputan melaporkan.